Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 7 Februari 2021, berjudul Untuk Menjadi Kekuatan Bagi Segala Bangsa. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 68 ayat 29. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, engkau yang telah bertindak bagi kami. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Untuk Menjadi Kekuatan Bagi Segala Bangsa, sehubungan dengan kita sebagai putra-putri Allah adalah sebagai berikut. Pertama, hukum Allah sebagai pernyataan kehendaknya, catatan tabiatnya, tidak pernah dibatalkan atau dirubah untuk menjadi kekuatan bagi segala bangsa. Hukum Allah sebagai pernyataan kehendaknya, catatan tabiatnya, harus bertahan sampai selama-lamanya, sebagai saksi yang setia di surga. Tak satu perintah pun sudah dibatalkan, tak satu iota atau titik pun sudah dirubah. Pemasmur berkata, Kedua, Berkat yang pertama kali menguduskan hari ketujuh itu, tidak pernah dihilangkan atau dihapuskan. Dengan jujur, mereka berusaha mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Sekarang, sementara mereka melihat diri mereka sendiri sebagai pelanggar-pelanggar hukum Allah, duka cita memenuhi hati mereka, dan mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Allah oleh memelihara hari sabatnya yang kudus. Ketiga, Penurutan kepada hukum Allah itu adalah kudus, benar, dan baik, sehingga membentuk tabiat manusia menjadi selaras dengan prinsip-prinsip hukumnya yang kudus yang menjadi kekuatan bagi segala bangsa. Melalui firman dan roh Allah telah dibukakan kepada manusia prinsip-prinsip agung kebenaran yang terkandung di dalam hukumnya, dan oleh karena hukum Allah adalah kudus, benar, dan baik, Sebagai salinan kesempurnaan ilahi, maka tabiat yang dibentuk oleh karena penurutan kepada hukum itu juga adalah kudus. Kristus adalah contoh yang sempurna tabiat seperti itu. Ia berkata, Aku menuruti perintah Bapakku, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Para pengikut Kristus harus menjadi seperti dia oleh rahmat Allah, membentuk tabiat yang selaras dengan prinsip-prinsip hukumnya yang kudus. Inilah pengundusan menurut Alkitab. Keempat, konsepsi yang salah mengenai tabiat, kekekalan, dan tuntutan hukuman ilahi, telah mengakibatkan menurunnya ukuran kesalahan di dalam gereja yang akan melemahkan kekuatan bagi segala bangsa. Kelalayan akan kebenaran inilah yang telah membukakan pintu kepada si jahat, yang sekarang menjadi begitu tersebar luas di dunia keagamaan. Sifat dan pentingnya hukum Allah sebegitu jauh telah diabaikan. Konsepsi yang salah mengenai tabiat, kekekalan, dan tuntutan hukuman ilahi, telah menuntun kepada kesalahan-kesalahan dalam hubungannya dengan pertobatan dan penyucian, dan telah mengakibatkan menurunnya ukuran kesalahan di dalam gereja. Di sinilah akan ditemukan rahasia kekurangan roh dan kuasa Allah dalam kebangunan rohani pada zaman kita. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.